Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kembali bersama channel Pilapis Channel yang mengulas seputar perikanan Teman-teman, pada kesempatan kali ini Kita akan membahas Cara menjaga kualitas air yang ideal Dalam budi daikan nila Video ini merupakan lanjutan Atau ulasan dari video sebelumnya Yaitu tentang hambatan dan tantangan budi daya ikan nila Untuk link videonya sudah saya share di deskripsi video ini Atau bisa teman-teman lihat di pojok kiri kanan atas video ini Teman-teman, menjaga kualitas air yang ideal adalah kunci utama dalam budi daya ikan nila Berikut adalah langkah-langkah untuk menjaga kualitas air yang baik Pertama, monitoring rutin parameter air Periksa secara teratur parameter air seperti pH, suhu, tingkat oksigen terlarut, amonia, nitrit, dan nitrat Hal ini penting untuk memastikan kondisi air kolam yang optimal Kedua, penggunaan filter dan sistem sirkulasi Gunakan filter yang efektif untuk menjaga kebersihan air dan sistem sirkulasi yang baik Agar oksigen terlarut tersebar merata di dalam kolam ikan nila Ketiga, pergantian air secara berkala Lakukan pergantian air secara berkala Untuk mengurangi konsentrasi senyawa beracun Dan memperbarui kualitas air Kempat, pemantauan kepadatan populasi Jangan overstock atau kolam dengan ikan Kepadatan yang tinggi dapat mengganggu kualitas air Karena peningkatan limbah organik yang dihasilkan oleh ikan Kelima, penggunaan aerator Gunakan aerator bila diperlukan untuk meningkatkan oksigen terlarut dalam air Terutama jika terjadi kekurangan oksigen akibat cuaca panas atau kepadatan ikan yang tinggi Keenam, pengendalian cahaya dan alga Kendalikan paparan cahaya matahari langsung Untuk mengurangi pertumbuhan alga yang berlebihan Alga yang berlebihan dapat mengurangi kualitas air Ketujuh, perawatan rutin Lakukan pembersihan rutin pada kolam Termasuk penghapusan atau pemberhiasihan sisa makan yang tidak dimakan Dan material organik lainnya yang bisa mempengaruhi kualitas air Kedelapan, pemantauan kualitas makanan yang diberikan Pastikan pakan yang diberikan tidak terlalu banyak dan tidak mencemari air Sisa pakan yang berlebihan dapat mempengaruhi kualitas air Kesembilan, penggunaan bakteri pengurai limbah atau biofilter Gunakan biofilter atau bakteri pengurai limbah Untuk membantu mengurai limbah organik dalam kolam Dengan memperhatikan dan menjaga faktor-faktor di atas tadi Anda dapat menjaga kualitas air yang baik untuk pertumbuhan ikan nila Monitoring yang konsisten dan tindakan penjagaan yang tepat Sangat penting untuk memastikan lingkungan yang optimal bagi ikan Itulah ulasan singkat mengenai cara menjaga kualitas air dalam buddha ikan nila Dengan informasi yang kami bagikan ini Semoga Anda dapat menghadapi setiap hambatan dan tantangan dengan lebih percaya diri Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa pada video kami berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam perikanan Terima kasih telah menonton